Shalom Bapak Ibu Saudara Saudara sekalian, kita jumpa kembali dalam doa teduh hari ini. Mari kita persiapan hati kita untuk berdoa bersekutu kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Masmur 30 ayat 6, 10, dan 12. Sebab sesaat saja ia murkah, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mari kita berdoa. Tuhan kami mau bersyukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Tuhan, Engkau mendengar setiap doa-doa yang dinaikan oleh anak-anakmu, Tuhan. Engkau yang menjawab dan memberikan jalan keluar dan kekuatan kepada kami semua. Dan biarlah kami mau terus bersyukur kepadamu dan menjadi saksimu betapa besar setiamu kepada anak-anakmu yang berharap kepadamu. Apakah untungnya kalau daraku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Tuhan, Engkau mendengar setiap doa-doa yang berharap kepadamu dan berharap kepadamu dan berharap kepadamu dan berharap kepadamu dan berharap kepadamu. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu kepada kami anak-anakmu yang selalu berseru kepadamu. Terima kasih Engkau telah merubah ratap kami menjadi tarian-tarian. Sungguh kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu, Allah yang hidup yang penuh kasih. Amin. Marilah kita berdoa buat keluarga kita. Anak-anak, cucu, menantu, orang tua kita. Hamba-hamba Tuhan di desa dan kota-kota kecil. Biar kiranya penyertaan Tuhan sempurna buat mereka. Kita berdoa juga untuk pemerintahan kita, untuk Presiden Jokowi dan NKRI. Biar Tuhan memberikan damai sejahtera di Indonesia. Tempat buat orang-orang yang sakit dan lemah rohani. Lima untuk kebutuhan pribadi kita. Orang-orang lainnya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton